Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu mengungkap dugaan kasus penjebakan Bupati Bengkulu Selatan di ruang Mahmud dengan kepemilikan narkoba. Kasus penemuan narkoba di ruang kerja Bupati ini mencuat awal bulan Mei tahun lalu. BNN pun telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Kempat tersangka bersekongkol membeli narkoba dan meletakkannya di ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan. Ini inisial RE, DA, AM, dan DM yang sudah kita pastikan sebagai tersangka dan dilakukan upaya penahanan. RE ini siapa Pak? Ya, RE. Maksudnya Matan Bupati atau seperti apa ya Pak? Ya, kira-kira begitu lah. Silahkan dijabarkan sendiri. Kuasa hukum tersangka Reskan FND mengakui kliennya terlibat dalam kasus tersebut. Namun ia membantah kliennya sebagai dalang. Saat itu posisi beliau lagi galau, lagi labil. Ada oknum. Ada oknum. Yang menurut oknum ini, Pak Dirwan itu adalah sebagai target nasional. Terbebas dari rencana penjebakan, Dirwan Mahmud mengapresiasi kinerja BNNP Bengkulu yang telah berhasil mengungkap kasus ini. Bahwa Dirwan Mahmud Bupati Bupati Bengkulu tidak terkait dengan narkoba sama sekali. Ini dari informasi yang saya baca melalui media. Dan selanjutnya saya minta dengan BNN untuk sesegera mungkin mengungkap ini. Tapi kenyataannya Alhamdulillah BNN bisa mengungkap ini dengan beberapa orang setelah ditahan sekarang ini. 10 Mei lalu, BNN Provinsi Bengkulu menggeledah ruang kerja Bupati Bengkulu Selatan. Petugas menemukan barang bukti narkoba jenis ekstasi dan syabu. Sejumlah orang termasuk Bupati Bengkulu Selatan sempat diperiksa dan menjalani tes narkoba. Namun hasilnya dinyatakan negatif. Andrew Duirawan melaporkan untuk NET.